Sampai jumpa di video selanjutnya Berkarir, Jang Kiong mengucarakan bahwa ia tidak sama sekali berpikir tentang bisa beradu akting dengan Soe Kyo yang terbilang menjadi aktris bernama itu Menjadi pemeran utama yang muda membuat Jang Kiong menempatkan diri di antara lawan mainnya Maka tidak heran jika ia mengaku sering dijahili sebagai bahan bercandaan dari rekan-rekannya Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, keempat pemeran utama drama Now We Are Breaking Up hadir di acara tersebut Selain Jang Kiong dan Soe Kyo, hadir pula Choi Hyo So dan Kim Jo Hun yang membicarakan seputar dramanya Sepanjang wawancara berlangsung, Jang Kiong berkesempatan untuk kembali mengungkapkan kesan pertamanya bisa beradu akting dengan Soe Kyo di drama romansa ini Di wawancara tersebut, para pemeran dramanya berkesempatan memberikan pertanyaannya satu sama lain Ketika mengungkapkan kesan pertamanya, Jang Kiong bahkan mengatakan jika ia bertemu di restoran pertama kali Namun ia lupa, sehingga ketika menjawabnya, Jang Kiong tampak terdiam sejenak Kesanku ketika melihatnya, dia seperti bersinar ketika membuka pintu Ungkap Jang Kiong Akan tetapi ucapannya justru dibantah oleh ketiga lawan mainnya yang diketahui berusia di atasnya Karena dijahili dan diserang dengan momen yang lucu, Jang Kiong kemudian membuat ungkapan manis tentang Soe Kyo Kusama sekali tidak berencana untuk bertemu dengan Soe Kyo sepanjang hidupku Ungkap Jang Kiong yang membuat aktris tersebut tersenyum Sementara itu, drama Now We Are Breaking Up kembali menjadi perbincangan Karena belum-belum, di episode pertamanya itu sudah dilabel di rating 19 tahun ke atas Yang tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur Drama ini mengisahkan tentang pahit manisnya hubungan sepasang kekasih Yang jatuh cinta hingga putus, sehingga akan mengaduk emosi pemirsanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!